Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, manusia juga bisa menjadi Tuhan. Itulah kira-kira yang membuat seorang perempuan ini murtad dan meninggalkan iman Kristennya. Kita tonton dulu tayangan video berikut ini. Terus kalau misalnya Tuhan itu manusia, berarti dia bisa mati dong gitu kan. Berarti Tuhannya nggak hebat dong gitu. Allah kan maha dasyat gitu kan. Kalau Allahnya dari manusia, dia bisa mati, ya terus ngapain juga? Berarti kamu juga bisa jadi Tuhan dong gitu kan. Wah, iya juga ya. Terus yaudah, makanya dari situ akhirnya satu hari dia ajak saya nonton videonya Umi Irena. Umi Irena waktu dia membaca syahadat gitu. Kenapa dia mengucapkan syahadat. Nah, dari situ dia bilang dia karena baca surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu satu gitu. Allah itu tidak diperanakan dan tidak diberanak dan tidak diperanakan gitu kan. Maksudnya tidak beranak lah gitu. Allah itu satu. Maksudnya tiada ilah selain Allah gitu kan. Makanya, loh. Jadi, dari situ saya mulai berpikir gitu. Nah, selama ini siapa yang saya sembah ya? Mendengar kesaksian dari seorang perempuan ini, dia mengatakan bahwa yang membuat dia bingung itu satu. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, harusnya manusia juga bisa menjadi Tuhan. Dengan kata lain, wanita ini sebenarnya bingung. Dia tidak tahu apa yang dipercayai dia selama ini, kalau menjadi orang Kristen. Kalau ya. Karena katanya dia ini, dulunya itu orang Kristen. Tapi kalau dilihat dari pemahamannya, kelihatannya bagaimana ya? Saya tidak tahu, terserah dia lah. Tapi saya hanya mau tanggapin aja. Begini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka Ia pasti bisa berubah menjadi apa saja yang Ia mau. Berubah menjadi apa saja yang Ia mau. Kan begitu. Karena maha kuasa berarti dia memiliki segala kuasa dan dia hanya bisa dibatasi oleh dirinya sendiri. Lalu kemudian, ada yang bertanya dan berkata, kalau Tuhan itu bisa maha kuasa, bisakah dia menjadi batu, ataukah bisa dia menjadi kayu, atau bisakah dia menjadi sesuatu yang lain? Saya tanya kepada Anda. Kalau Anda orang pintar, maukah Anda menjadi bodoh? Kan tidak mau. Sama saja Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Jadi ketika Allah atau Tuhan menjelma menjadi manusia, karena memang dia adalah berkuasa dan dia bisa mengambil rupa dalam apa saja. Tetapi, apakah ketika Tuhan bisa menjadi manusia, apakah manusia juga bisa menjadi Tuhan? Ini pertanyaannya bukan masalah bisa atau tidak. Yang menjadi masalah krusialnya adalah, apakah sudah pernah ada manusia yang menjadi Tuhan? Jadi kalau dilihat dari pernyataan ini, maka tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan. Kalau begitu, pernyataan Anda bahwa Anda kemudian mengatakan kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia, manusia bisa menjadi Tuhan. Maka Anda itu dasarnya dari mana? Ini kan namanya ngarang. Apakah pernah di Kristen mengajarkan seperti itu? Lalu ketika kemudian, Allah mengambil rupa menjadi manusia. Apakah kemudian Allah itu menjadi beranak? Apakah Allahnya orang Kristen itu beranak? Atau punya anak? Kan tidak. Sebutan anak itu hanya ketika Allah menjelma menjadi manusia. Tapi kalau ditanya, apakah pada saat Allah menjelma menjadi manusia, apakah kemudian Allahnya orang Kristen itu menjadi dua? Atau kemudian Allah orang Kristen itu menjadi tiga? Kan tidak. Esensinya cuma satu. Karena Allah itu adalah roh, bagi kami Allah itu adalah roh, maka roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir karena dia adalah roh. Dalam waktu yang bersamaan, dia bisa hadir di mana saja. Ketika dia menjelma menjadi manusia, apakah kemudian itu membatasi dirinya sehingga kemudian dia tidak ada di sorga? Kan tidak. Karena dia adalah maha hadir. Allah orang Kristen itu tidak pernah beranak. Jadi kalau ada yang mengatakan Allahnya orang Kristen beranak, itu kan karena tidak paham. Karena tidak mengerti konsep kemaha hadiran dan kemaha kuasaan Allah. Kalau kita mengatakan tidak mungkin Allah bisa menjelma menjadi manusia, maka kita yang sedang membatasi Allah dan kita yang membuat Allah itu menjadi terbatas. Tapi menjadi pertanyaannya, siapa yang bisa membatasi Allah? Kalau bukan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa membatasi Allah, tetapi manusia hanya bisa berusaha mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih.